Tribunas gaya arsitektur indis era kolonial di desa-desa jasira buat para bikepacker kagum. Meski baru beberapa minggu saja berada di pulau yang jadi ibu kota provinsi Maluku, pelantap Pigowes telah mendapatkan banyak sekali experience yang berisikan kuliner, budaya hingga arsitektur yang terbalut dalam lokalitas daerahnya. Perjalanan mereka dimulai dari Pasar Mardika dan juga Terminala di sana. Mardika menjadi tempat pertama jelajah kebudayaan dalam pelantap Pigowes. Kata Raffi, Sabtu 24 Juni 2023 yang kepala suku, Mardika berasal dari kata Mardike yang berarti kebebasan. Mungkin itu alasan pertama mempelajari karakter masyarakat Maluku dimulai dari tempat yang paling bebas. Setelah dari sana, rute untuk mengkayu sepeda mereka dilanjutkan dengan mengintari pulau Ambon dari arah Lehi to Barat. Banyak sekali yang ditemukan, itu adalah syarat pasti tulisan ini dibuat. Struktur bangunan pasti melekat dengan kebudayaan. Kebetulan Raffi adalah seorang yang pernah bersekolah dengan fokus pembelajaran tentang struktur bangunan, arsitektur. Lalu perjalanan mereka mulai disuguhkan dengan kesamaan rumah yang terdapat di beberapa pelataran jasira itu. Kayu yang sepeda pun berlanjut hingga tak terasa bersinggah di tempat yang sama dengan para orang Belanda zaman dulu. Hila malu ke tengah. Sehingga kali ini jelas beda dengan para penjajah zaman dulu. Kali ini persinggahan mereka untuk belajar dari hilat. Meskid tua, benteng portugis, tangan-tentinya buat mereka sadar ada peradaban keren dari zaman dahulu di pulau Rempa ini. Tak hanya itu, mereka juga tetap mencicip kudapan-kudapan seru tentunya. Seperti ulat sagu, pepeda, lopis, lopis itu, nasi kelapa itu pun berakhir di perut orang Depok ini. Selain itu sepenggalam mereka dalam mempelajari kebudayaan Maluku, Raffi mengatakan bahwa perlu adanya perhatian khusus untuk perumahan yang masih kental dengan pengaruh barat zaman dulu itu. Tak lupa dia berharap agar pemerintah melihat potensi pada bekas-bekas sejarah yang ada di Maluku. Raffi pun menuturkan beberapa tempat sejarah sebaiknya dibuatkan sebuah aktivitas yang bisa mendatangkan banyak perhatian. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah nonton. Terima kasih sudah nonton.